Intro Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proyek Light Art yang sering kalian tanyakan kepada saya. Di sini, saya akan membahas mulai dari pembuatan pola, pemilihan kertas, dan warna lampu yang digunakan. Pertama, untuk membuat pola Light Art ini, kita harus menyiapkan gambar yang akan kita buat. Di sini, saya akan mengambil gambarnya dari internet, tepatnya di freepik.com. Saya menggunakan aset gambar dari Sketchpedia. Jika gambar sudah kita pilih, kita bisa langsung mengeditnya. Untuk mengeditnya, kalian bisa menggunakan Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain. Pertama, pilih objek yang akan kita taruh pada latar depan. Contohnya, si karakter ini. By the way, gambar ini sepertinya dibuat dengan AI. Karena bentuk kaki dan tangan dari karakter ini sangat aneh sekali. Jika sudah kita pilih objeknya, tahap selanjutnya, saya akan ubah warnanya menjadi hitam dan putih. Atur tingkat warnanya sesuai selera. Dan saya juga menambahkan garis luar pada karakter ini. Maka hasilnya seperti ini. Sangat mudah sekali. Atau cara kedua. Kita bisa ubah gambarnya menjadi hitam putih semuanya. Seperti ini. Tap selanjutnya, membuat pola kamar tidur dengan pantulan cahaya. Pertama, kita pilih gambar yang mau kita jadikan pola. Untuk membuat pola dari gambar ini, disini saya akan menggunakan aplikasi Corel Draw. Karena saya sudah terbiasa untuk membuat pola seperti ini menggunakan aplikasi ini. Dan proses mengedit gambar ini atau membuat pola ini berbeda dengan mengedit gambar sebelumnya. Disini kita akan menggambar ulang atau membuat sketsa dari gambar tempat tidur ini. Kita gambar sketsanya menggunakan pen tool dengan mengikuti gambarnya. Dan gambar tempat tidur ini juga sepertinya dibuat oleh AI. Jadi hasilnya agak aneh juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena jendela ini bentuknya aneh, jadi saya buat sendiri bagian jendelanya. Dan kita juga tidak perlu menggambar semua bagian. Jadikan semua layer menjadi satu grup, biar lebih sederhana dilihatnya. Selanjutnya, kita buat bagian pantulan cahayanya. Caranya sama saja seperti kita membuat sketsa tempat tidur tadi. Kita hanya menggambar mengikuti pantulan cahayanya atau bagian-bagian yang terkena pantulan cahayanya saja. Terima kasih telah menonton! Jika sudah, bagian yang tidak termasuk pantulan cahaya ini, kita jadikan hitam seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saya tambahkan latar belakang untuk jendelanya. Saya menggunakan perspektif untuk menyesuaikan gambarnya. Untuk bagian jendela ini, saya akan menjadikan satu dengan latar belakang cahaya ini. Dan sentuhan terakhir, saya menambahkan vas bunga. Kalian bebas menambahkan ornamen sesuai yang kalian suka. Dan apabila kalian ingin menggunakan foto orang asli atau foto tempat tidur dan lain sebagainya, untuk cara pembuatan polanya sama saja seperti yang saya lakukan ini. Apabila kalian ingin membuat polanya tapi tidak punya komputer, kalian bisa menggunakan smartphone kalian. Karena saat ini sudah banyak sekali aplikasi pengedit foto yang bisa kalian download di smartphone kalian. Untuk printer yang saya gunakan di sini, merek Epson dengan tipe L3210. Ini adalah jenis printer inkjet. Dan saya menggunakan tindak bawaan tentunya untuk mencetak polanya. Untuk jenis media yang kita cetak ini, tidak hanya untuk kertas AVS atau kertas foto saja. Seperti pada video Light Art sebelumnya yang sudah saya buat, setelah menggunakan beberapa jenis kertas atau media, seperti AVS, stiker vinyl, art paper, dan film transparan. Semua jenis kertas itu adalah jenis kertas khusus untuk printer inkjet. Dan untuk di video kali ini, saya menggunakan kertas overlay. Kertas ini biasa digunakan untuk membuat ID card. Dan tentunya kertas ini juga sudah support untuk printer inkjet. Untuk lebih detail mengenai kertas-kertas ini, kalian bisa cek langsung link di deskripsi video ini. Dan untuk ideal ketebalan kertasnya kira-kira berapa sih? Ideal ketebalan kertasnya kita bisa menggunakan kertas 70-100 GSM. Satu hal lagi, untuk bagian latar belakang, terutama yang memiliki gambar pemandangan atau selain pantulan cahaya, jangan menggunakan kertas AVS atau art paper. Sebaiknya gunakan kertas transparan atau semi-transparan, agar hasilnya maksimal dan tidak redup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kertas overlay ini sifatnya semi-transparan, Jadi jika bagian latar depan juga menggunakan kertas overlay ini, maka gambar latar belakangnya akan tembus pada latar depan. Cara mengatasinya, kita bisa tambah lapisan tengah. Dan terakhir untuk LED-nya. Kalian bebas menggunakan tipe LED apa saja, seperti LED strip, LED NC, atau LED tumbler seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah warna cahaya yang dihasilkan dari LED. Contohnya, jika kita menggunakan latar belakang pemandangan dengan suasana senja seperti ini, kita harus menggunakan cahaya atau warna LED putih hangat, agar hasil refleksi cahayanya sesuai dengan suasana latar belakang yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan LED putih biasa atau putih dingin, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi itu beberapa hal mengenai cara pembuatan light art yang sering kalian tanyakan kepada saya. Jika kalian punya pertanyaan lainnya, kalian bisa chat saya melalui WhatsApp di bawah ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.